Intro Viral, konten kreator asal Bahrain, olok-olok kekalahan Indonesia atas China gunakan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia menelan kekalahan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonasia ketika berhadapan dengan China. Suat Geruda kalah 1-2 atas tim Naga. Gol balasan Indonesia dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-86, membuat skor menjadi 2-1 hingga pulit panjang dibunyikan. Hasil ini tentu membuat Indonesia bertahan di peringkat 4 di mana tim Nas Geruda hanya unggul selisih gol dari China yang masih berada di dasar kelas men. Kekalahan di kandang China ini ternyata langsung direspon oleh konten kreator asal Bahrain dengan akun Instagram at Noaimi9. Dia mengunggah video yang mengejek Indonesia tertinggal 2-0 atas China di babak pertama. Aksinya itu lantas membuat marah netizen Indonesia, apalagi konten kreator tersebut menggunakan backzone Indonesia Raya. Dalam waktu sekejap, unggahannya tersebut langsung diserbu netizen Indonesia. Banyak berkomentar untuk ramai-ramai melaporkan akun konten kreator itu agar dihapus Instagram. Ripot aja sampai akun hilang, tulis seorang netizen. Belum tahu dia kekuatan netizen plus 62, gak lama lagi hilang akun lho, ujar lainnya. Sebelumnya, hubungan antara Indonesia dan Bahrain memburuk setelah kedua tim ini bertemu di pertandingan kualifikasi Piala Dunia Putaran ketiga. Pertandingan yang berkesudahan dua-dua itu sangat kental akan kontroversial. Dimana wasit asal Oman yang memimpin laga, Ahmed Elkauf, baru meniup luit pada menit 99. Setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan. Selain itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain juga resmi ajukan meminta perpindahan venue di luar Indonesia, Indonesia saat terhadapi timnas di lag kedua. Dalam bukaan resmi Instagram Bahrain Football Association mengungkapkan permintaannya agar pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat yang netral atau luar Indonesia. Mereka terlihat ketakutan ketika akan tandang ke markas timnas Indonesia hingga membuat permintaan tersebut. Indonesia kini berada di peringkat kelima di bawah Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Meskipun pulang lolos masih ada, jalan harus dilalui, kian terjal. Tim Asuhan Sinteyong butuh setidaknya 6 hingga 8 poin tambahan untuk finish di dua besar dan target kemenangan di laga-lagak kandang melawan Bahrain dan Cina menjadi krusial. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Grup ini diisi oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, yang membuat perjalanan Indonesia menuju kualifikasi semakin sulit. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia tergolong sangat ketat, dan Jepang memimpin klasemen sementara dengan 10 poin. Sementara itu, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing memiliki 5 poin, membuat persaingan menuju dua besar semakin sulit. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.